Samsung A54 mantap, bisa dapet fitur titisan dari S23 series, yaitu Hyperlapse Long Expo. Bisa rekam Hyperlapse Milky Way tapi karena kita di Jakarta, bikin Hyperlapse Lowlight Cityscape aja. Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Fahmi dan di tangan gue ini sekarang ada Samsung Galaxy A54 5G. Sebuah hape mid-range yang menurut gue jadi salah satu yang terbaik nih di kelasnya. Khususnya ini dia nih, kameranya. Kalian pasti udah nonton dong video first hands-on yang dibuatin sama Romy. Nah secara penampilan, A54 ini menurut gue kece banget ya, desainnya mendekati flagship S-seriesnya Samsung. Desain kameranya, frame bodinya, bagian bodi belakangnya yang berbahan kaca, displaynya, bezelnya yang nyaris simetris. Dan overall, hape ini kece banget ya, sebagai hape mid-range. Tapi gue pengen mulai bahas dari kameranya dulu, karena menurut gue hape jaman sekarang itu wajib punya kemampuan kamera yang bagus. Apalagi kalau udah kelasan mid-range begini, harus bisa diandelin di segala kondisi. Secara setup, ada triple camera, di mana main kameranya itu 50MP dengan optical image stabilization dan all pixel autofocus. Lensa ultrawide-nya 12MP, wow. Terus ada makro 5MP dan kamera depan 32MP. Nah yang menarik, justru OIS di kamera utamanya ini punya sudut yang lebih lebar. Harusnya bisa membuat kualitas foto jadi lebih baik lagi, khususnya buat nitrography. Karena sensor A54 ini secara udah upgrade ya, lebarnya setara sama flagship S-seriesnya. Di 23mm dengan bukaan F18 yang udah didesain untuk foto low light. Tapi itu semua bicara hardware di atas kertas, kemampuannya harus kita tes langsung apalagi software-nya. Nah sekarang kita bedah dulu, apa aja nih bagian software dari kameranya. Tampilan utamanya seperti ini, ada pilihan lensa normal 1x ultrawide 0,5 dan 2x digital zoom. Buat tes langsung autofocus-nya ini beneran ya, ngebut banget sesuai dengan apa yang tertera di atas kertas. All pixel autofocus, bagian atas ini ada pilihan akses buat ke 50MP. Mode-modenya juga lumayan lengkap, ada portrait mode, fun mode, yang bisa ambil beberapa filter dari snapchat, terus video, dan more. Nah disini ada pro mode, pro video, single text, super slow mode, dan hyperlapse. Nah yang menarik adalah di bagian hyperlapse, gue cukup kaget ya, ternyata A54 ini ke bagian fitur baru yang ada di Galaxy S23 series, yaitu hyperlapse Astro 300x untuk menangkap video timelapse Astro. Sama persis ada pilihan Star Trails-nya juga. Fitur ini sangat-sangat-sangat gue apresiasi banget, bisa hadir di HP mid-range-nya Samsung. Secara kualitas, foto-fotonya ini masuk ke kategori flagship ini sih. Detail-nya sama dynamic range-nya, di daylight itu bagus, portrait mode-nya juga lumayan, meski cuma bisa pakai kamera utama doang. Masuk ke kondisi yang low light itu juga bagus ya, foto jarang minim ada blur. Terus di kondisi yang benar-benar minim cahaya, menurut gue ini karena ada optical image stabilization-nya yang bikin getaran di tangan kita pada saat kita ambil foto, jadi terminimalisir. Kalau dilihat dari fitur kameranya, ini ada sistem Auto AI Image Enhancer yang membuat foto low light jadi mudah buat penggunaannya. Ada fitur Auto Night Mode dari mode autonya dengan kondisi yang low light, nggak perlu repot lagi masuk ke mode night karena di mode autonya itu tinggal langsung auto cekrek aja. Ke bagian videonya, semua lensanya ini ke bagian ngerekam up to 4K 30fps. Bahkan di resolusi tertingginya ini bisa pindah-pindah ya sambil merekam, asik banget kan? Dan perbedaannya dari S23 series adalah nggak ada transisi antar lensa pada saat perpindahannya, jadi terlihat agak kasar ya perpindahannya. Tapi menurut gue dengan fitur segini, ini udah cukup banget buat kelasan HP mid-range. Yang terpenting adalah kualitas videonya, bahkan di kondisi yang low light menurut gue ini udah lumayan oke. Halo teman-teman, ini aku lagi ngambil sampel video dari kamera Samsung Galaxy A54 dan ini di resolusi 4K 30fps. Kerennya ini tuh bisa langsung pindah-pindah kamera, lensa, sorry, dalam satu kali take aja nih. Aku langsung pindah ke kamera belakang ya. Dan dari lensa biasa, bisa langsung berubah juga ke lensa ultrawide. Yap, keren kan? Pindah-pindah lensa, pindah-pindah kamera. Satu kali take aja. Masuk ke bagian performanya, Galaxy A54 ini pake chipset Samsung Exynos 1380. Ini gue baru denger ya, chipset ini 5nm, punya 8 core, dimana 4 core-nya adalah Cortex-A78 dan 4 core-nya lagi adalah Cortex-A55 dengan GPU Mali-G68 MP5. Langsung aja gue tes Geekbench, dapet skor 997 single core dan 2767 multi core. Lanjut, gue tes 3DMark Wireless, gue bisa dapetin skor 2833 yang tertingginya dan 2794 buat yang terendahnya. Secara tampilan grafiknya itu keliatan mendekati kebanyakan flagship ya. Kelihatan sedikit aja smooth pada saat loading 20 kali loop buat ngetesnya. Sekali tes, baterainya berkurang 5% aja dan suhunya di 37 derajat. Dengan skor segini, gue rasa udah cukup ya buat dipake main game berat sekalipun. Gue pake buat main game balapan, game perang, game PUBG, sampai ke Mobile Legends ya nyaman-nyaman aja. Kalau bicara angka, ada peningkatan 20% dari versi pendahulunya. Chipset ini juga udah support dengan jaringan 5G sama Wi-Fi 6. Gue udah coba pake di lokasi 5G dan juga Wi-Fi 6-nya itu ngebut banget. Yang terpenting itu sebenernya adalah experience dari display, speaker, sama vibrating motornya. Nah, display Samsung A54 ini masuk ke kategori top. Display-nya 6.4 inci Full HD Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Speakernya juga udah stereo dan vibrating motornya asik. Dipake buat ngetik, udah mendekati kualitas HP-nya flagship-nya Samsung. Ditambah lagi, ini ada fingerprint-nya ya di dalam layar. Eh, done nih coy. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya betapa seriusnya nih Samsung merancang HP mid-range-nya ini. Arahnya tetep ngasih ke experience, ngasih hal-hal yang bener-bener bisa dinikmati buat penggunanya. Bukan cuma keluar-keluar spesifikasi doang. Dipake buat nonton film, multitasking, dengerin musik juga mantep-mantep aja. One UI itu juga masuk ke aspek penting HP-nya Samsung. Gak sedikit loh yang bilang di kolom komentar YouTube sampai ke grup komunitinya DL. Bang, gue suka Samsung karena One UI-nya nih bang. Gue pilih Samsung karena One UI-nya. Beneran ya, apalagi A54 ini pake One UI 5.1 berbasis Android 13 di security patch bulan Februari 2021. Terus ada juga ya fitur baru kayak S23. Contohnya video, GIF, lock screen, customization sticker, remaster picture, sampai ke objek eraser itu juga ada. Kalau kurang tinggal explore sendiri ke Galaxy Store-nya buat tambahan kustomisasi. Perlu penegasan lagi ya, kalau software update-nya Samsung untuk A54 ini adalah 4x OS upgrade dan 5 tahun security patch. Ini keren banget kan? Dan terakhir kita ke baterainya. Selama penggunaan gue bisa pake HP ini seharian ya, sampai malam. Ya sekitaran jam 9 udah mulai habis. Mungkin juga karena baterainya gede di 5000 mAh dan nge-charge-nya juga lumayan cepat di 25W. Kalau pake charger-an yang support quick charge. Nah sampai sini udah lengkap ya, secara kamera udah oke banget. Desainnya, chipsetnya, fiturnya dibawah semua ke HP mid-range-nya ini. Pilihan warnanya juga anak-anak muda banget. Dengan banyaknya upgrade di teknologi dan feature, namun Galaxy A54 5G ini gak mengalami peningkatan harga dari tipe pendahulunya. Dan juga nih ya, harganya juga menarik nih. Cuma nambah 400 ribu buat naik ke storage yang lebih tingginya. Buat yang tertarik, langsung aja kalian cek ya di kolom deskripsi. Oke, sekian video kali ini. Semoga ngebantu kalian. Terus makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa kasih komentar. Terus kasih jempolnya juga buat video ini. Share ke teman-teman kalian dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Nggak nyangka gue, HP mid-range bisa dapet timelapse astro. Gokil. Harus dibawa hunting. Terus. Terus. Terima kasih telah menonton